Halo semua, kita bertemu lagi di bagian structure and written expression, bagian satu untuk sentence completion atau pelengkapan kalimat. Pada nomor satu, kita dapat melihat, pada kalimat, America's first globe maker was James Wilson, who? Nah, pada jawaban kalimat ini, jawabannya adalah B. Mengapa jawabannya adalah B? Nah, karena di sini, America's first globe ini adalah sebagai subjeknya. James Wilson di sini adalah sebagai subjektif complement. Nah, permulaan dari who berarti adalah permulaan dari kalimat yang sama, yaitu James Wilson ketemu dengan James Wilson, maka menjadi who. Ya, nah, maka yang dibutuhkan di sini adalah predikatnya, karena subjeknya sudah menjadi, jadi clause. Nah, bagiannya predikat, di sini tidak dapat menjadi bagian predikat, di sini juga tidak, nah, di sini juga ada subjeknya. Jadi, satu-satunya memiliki bagian predikat dan bisa menjadi predikat, hanya bagian B. Jadi, lagi pula, bagian yang pertama adalah kalimat pasten. Maka, kalimat pasten, itu past perfect, itu dibutuhkan sebagai bagian dari clause, yang menyatakan kalimat ini terjadi lebih dulu, daripada kalimat sebelumnya. Yaitu, America's first love maker was James Wilson. Jadi, kalimat past perfect dibutuhkan untuk dua kalimat yang memiliki urutan, mana duluan terjadi, itu memakai past perfect hat, baru diikuti kalimat pasten. Nah, mari kita masukin soal nomor dua. Nah, bagian soal nomor dua, di sini kita dapat melihat Napoleon, blah, 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 the West Indian, pulau Indian bagian barat of Santo Domingo pada tahun 1801. Kalau kita lihat dari 1801, ini adalah kalimat pasten. Napoleon sendiri itu adalah subjek. Nah, kalau dia subjek, berarti yang hanya bisa memiliki bentuk pasten hanya bagian A. Bagian ini tidak mungkin karena ini adalah present continuous, ini adalah present perfect, dan ini adalah peningkatan dari present participle yang arti who attacked, yang memiliki dua kalimat, harus ada satu klausula di bagian belakang. Nah, demikian pembahasan untuk soal nomor dua. Kita akan beralih masuk ke soal nomor tiga. Pada bagian soal nomor tiga, ya, Marine industrial methods have supplanted individual crafts, ya, Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah D. Yaitu apa? Making blacksmiths, stone carvers, scoopers, and cobblers virtually extinct. Nah, pada bagian tiga ini, kalimat ini berarti bahwa Si para seniman individu seperti blacksmiths, yaitu tukang besi, Tidaklah umum sekarang. Ya, karena pada metode modern dari industri, Kata making itu adalah menjadi bagian dari perasa making something extinct. Ya, menjadikan sesuatu, ya, itu punah, extinct. Nah, di sini adalah penggunaan present parisipal, Yaitu kejadian pertama, Memakai present perfect, Lalu, setelah koma, maka diikuti bentuk king, Yaitu menyatakan langkah lanjutan dari have supplanted itu. Ya, nah, kata have supplanted telah menggantikan kerajinan individu, Ya, menjadikan para Para tukang besi, Para pengukir batu, Ya, scoopers, Para pembuat tong, yaitu scoopers, Dan cobblers, Para pembuat sepatu, Ya, virtually extinct, Hampir punah. Nah, kalau seandainya untuk jawaban nomor A, Ini salah. Mengapa jawaban A salah? Karena dia kalau para structure setelah ambil dari have, Maka dia harus diikuti bentuk tiga. Nah, kalau dia ambil dari Meek, Blacksmith, Ini juga tidak bisa, Karena dia mengambil dari bagian have supplanted, Ini adalah yang terjadi lebih dulu, Langkah pertama, Lalu setelah koma, Kejadian kedua, Dan berikutnya diikuti semua parisipal. Nah, sedangkan di sini ada double object, Object, Yaitu ada them, Ada blacksmith lagi. Ya, Jadi di sini ada double objectnya. Ya, sekian untuk pembahasan soal nomor tiga. Mari kita masuk Pada soal nomor berikutnya. Nomor empat, Not only knowledge and skills, But also attitudes, Titik-titik, In school for students. Nah, Jawaban pada bagian ini, Yang paling cocok adalah jawaban D. Mengapa demikian? Not only, But also adalah merupakan Kata sambung dari Elipsis parallel structure. Nah, Yaitu di sini knowledge and skills, Ini adalah subjek pertama. Attitudes, Ini adalah subjek kedua. Subjek pertama, Ini subjek kedua, Yang attitude-nya. Nah, Setelah subjek, Maka kita memerlukan Predikat. Kalau bagian A tidak bisa, Karena di sini adalah Kata sambung, Lalu diikuti predikat tanpa subjek. Nah, Yang bagian sini juga tidak bisa, Karena dia menjadi pasten, Tanpa pasif. Sedangkan knowledge, Skills, Dan attitude ini bukan orang. Jadi, Dia tidak dapat melakukan, Yaitu mengolah. Tidak bisa artinya, Tidak hanya pengetahuan dan keahlian, Tapi juga sikap Mengolah. Nah, Kalau bagian C yang perlu diolah, Ini seolah-olah kalimatnya benar, Tapi dia juga salah. Mengapa? Karena tidak ada lanjutan, Kalimat utama yang ada di belakang, Setelah adjustment to society. Bila kita mau memakai jawaban C, Maka harus ada satu klausur utama lagi, Sebagai perpanjangan kalimat, Yang merupakan predikat dan objek. Maka jawaban D, Adalah jawaban yang paling benar. Baiklah, Kita akan masuk, Soal berikutnya, Yaitu bagian soal nomor 5. Nah, Pada bagian soal nomor 5 ini, On Mercator's Maps, The Far Northern and Southern Polar Regions, Jawabannya adalah A, Are greatly exaggerated in area. Nah, Bagaimana maksudnya bahwa jawaban ini adalah jawaban A? Karena on Mercator's Map, The Far Northern, Bagian wilayah kutub, Yang jauh di utara dan selatan, Are greatly exaggerated, Dilebih-lebihkan, Dengan amat sangat, Yaitu, Kata keterangan, Greatly menerangkan kata exaggerated. Kalau exaggerating, Sedang melebih-lebihkan, Ya, Polar Regions ini bukan manusia, Jadi, Dia tidak dapat bertindak sebagai aktif, Yaitu, Dia yang melebihkan. Yang bagian C juga sama, Yaitu, Amat melebihkan. Jadi, Seolah-olah Mercator's Map adalah seperti itu adalah seperti pelaku tunggal, aktif. Jadi, Tidak bisa. Nah, Kalau R, Great Exaggeration merupakan keadaan melebih-lebihkan yang besar, Juga tidak bisa. Karena, Antara Polar Regions sama Great Exaggeration, Subjeknya tidak sama. Kalau kita misalnya membahas, Dia perempuan adalah putriku, Itu bisa. Karena antara dia perempuan dengan putri, Orangnya sama. Sedangkan dalam sini, Polar Regions, Yaitu, Wilayah, Dengan Exaggeration, Yaitu, Kata benda abstrak, Bendanya tidak sama. Karena tidak sama, Dia tidak dapat, Menjadi, Subjective Complement. Kalau kita melihat dari, Fungsi now-nya. Ya, Sekian pembahasan, Untuk nomor 5. Kita akan masuk, Ke pembahasan, Nomor 6. Nah, Pada bagian nomor 6 ini, Nah, On the slope long speak in Colorado, Ya, Maka jawabannya adalah, Lies the ruin of a gigantic tree. Nah, Apa jenis kalimat ini? Ini adalah jenis kalimat inversion. Karena ini adalah kalimat balik, Yaitu, The ruin of a gigantic tree, Subject-nya adalah ruin-nya. A gigantic tree adalah objek preposisi. Jadi sebenarnya dia berasal dari kata, The ruin of a gigantic tree lies on the slope of long peak in Colorado. Nah, Itu adalah jawaban yang benar pada bagian nomor 6. Nah, Bagian yang A itu salah, Karena dia menyatakan dua kalimat yang digabung satu dengan tidak memiliki dua klausa, Satu klausa lagi tidak ada. Bagian C, Dia menjadi kata sambung dengan tanpa ada subjek. Bagian D, Juga tidak bisa, Karena, Karena the ruin adalah subjek orang ketiga tunggal, Maka lies-nya, Lies-nya harus tambah S. Ya, Kecuali dia the ruins, Tambah S, Kalau subjeknya bukan orang ketiga tunggal, Maka, Baru dia akan menjadi lie, Bukan lies. Ya, Demikian pembahasan, Untuk soal nomor 6. Sekarang kita akan masuk, Ke pembahasan soal nomor 7. Nah, Kita dapat melihat, Pada bagian nomor 7, Yaitu bagian depan yang dihilangkan, Berkemungkinan ini adalah pembahasan mengenai subjek. Tapi, Apa yang merupakan tipe jenis soal ini? Nah, Jenis soal ini adalah perbandingan dari subjek, Karena dia ada ngomong, Then any other city. Maka ini adalah perbandingan dari subjek verb. Karena kata then adalah sebuah kata tunjuk, Yang berkenaan dengan perbandingan. Maka, Jawaban ini adalah, A, Yaitu lebih banyak orang tinggal, Di Shanghai, Daripada di, Kota lainnya manapun, Di China. Ya, Kalau bagian B, Itu tidak tepat, Ya, Karena, More people leaving, Itu tidak dapat menjadi predikat, Kata leaving. Karena itu adalah penyikatan preser, Farsipal, Yang berarti dead leave. Kalau it has more people, Ya, Dia memiliki lebih banyak orang, Di Shanghai, Ya, Daripada, Ya, Dia miliki, Nah, Harus ada di bagian belakangnya, Harus ada perbandingan lagi, Kalau seandainya dia memiliki bandingkan objek, Yaitu subjeknya it, It-nya siapa? Lalu, More people dengan, Dan, Harus ada perbandingan juga, Subjek-objeknya, Di bagian objeknya harus ditaruh lagi di bagian ini, Maka di bagian ini salah. Dalam bagian D, More living people, Lebih banyak, Orang, Lebih banyak orang hidup, Di Shanghai, Daripada orang mati. Nah, Kalau seandainya, More living people, Dan dead people, Kita baru bisa memakai, Bagian D, Kalau bagian belakangnya, Ada perbandingan, Menyatakan, More living people, Than, More dead people. Nah, Maka jawaban ini juga salah. Jadi, Jawaban paling benar, Bagian tujuh, Adalah, Bagian, A. Baik, Kita memasuki, Bagian, Nomor lapan. Nah, Pada bagian nomor lapan, Kita dapat melihat, Bahwa, The earth spins, On its axis, Bumi ini berputar, Pada sumbunya, Ya, Dan, Nah, Soal ini adalah, Parallel structure, Yaitu, Kata, Spins, Yaitu, The earth spins, On its axis, And, Maka, Jawaban soal ini adalah, And needs, Yaitu, Dari kata spins, Bumi adalah orang ketiga tunggal, Maka, Memakai, And needs, Dan pakai S juga, Yaitu, Kalimat ini adalah, Parallel structure, Dengan memakai, Subjeknya sama, Yaitu, The earth, Yaitu, Bumi berputar pada sumbunya, Dan, Perlu 23 jam, 56 menit, Dan, 4,09 detik, Untuk satu rotasi, Penuh, Baiklah, Kita akan masukin, Soal nomor 9, Bagian, Bagian nomor 9, Kita dapat melihat, Yaitu, Bagian depan, Yang dihilangkan, Berarti ada kemungkinan, Adalah, Pasti subjek, Nah, Subjeknya bagaimana, Yang dibutuhkan, Di sini, Kita dapat melihat, Ya, Bahwa, Kalimat kuncinya, Sudah menyatakan, Bahwa, It's needs, Kalau it's, Berarti orangnya, Pasti, Subjeknya adalah, Tunggal, Nah, Maka, Kalau sananya tunggal, Ya, Jawabannya adalah, B, Mengapa bukan A, Karena di sini, Kalau A, Each organism, Dia ada, To dependnya, To-nya membuat dia salah, Lalu dependnya, Tidak tambah S, Kalau sananya, All organism, Dia juga salah, All organism, Jamak, Mengapa dia pakai, It's needs, Aturan their needs, Nah, Many organism, Can depend, Kalau many organism, Can depend, Juga harusnya, Of their needs, Bukan it needs, Maka jawaban yang lain, Itu adalah salah, Karena, Jawaban yang paling benar, Adalah, B, Karena every organism, Adalah, Subject, Tunggal, Baiklah, Kita akan memasuki, Soal nomor terakhir, Nomor 10, Nah, Pada bagian nomor 10, Of Charles Dickens, Many novels, Yaitu, Dia disitu, Sebagai, Objek preposisi, Great expectation, Is perhaps, Adalah mungkin, Maka, Jawabannya adalah, A, Yaitu, The most satisfying one, Ya, Merupakan, Satu, Atau novel, Yaitu disini, Yang dibicarakan, Adalah many novels, Jadi, One nya, Disitu novel, Adalah novel, Yang paling memuaskan, To many readers, Yaitu disini, Adalah bagian, Comprehension, Tapi superlatif, Ya, Yaitu, Superlatif, Harus menggunakan, The, Ya, Di depan, Kata most, Nah, Kalau bagian ini, Dia ada superlatif, Tapi tidak ada the nya, Kalau dia pakai, Is perhaps, More satisfying one, Disini, Tidak ada perbandingan, Dengan yang mana, Jadi, Tidak bisa, Sebagai, Komparatif, Jadi, Ini bagian ini juga salah, Ya, Lalu disini, Is perhaps, The more satisfying one, Wah, Kalau ini adalah, Komparatif, Dia tidak boleh memakai, Kata, The, Maka, Pilihan jawaban dari D, B, Dan C, Adalah, Salah, Ya, Demikian, Pembahasan soal kita, Untuk kali ini, Ya, Jangan lupa, Untuk, Like, Share, Dan subscribe, Serta, Membagikan, Kepada teman-teman sekalian, Untuk, Mendukung, Pertumbuhan dari channel ini, Terima kasih telah menonton, Dan mengikuti pembahasan ini, Salam sukses, Salam ITC, Bye-bye, Terima kasih telah menonton,